X2400cc, otomatik Di bagian avronnya ini sebelah kanan mobil ini Kayaknya Ini kita sudah screening secara global nih guys Ini akan ada di balai lelang ini guys Dengan kondisinya masih serbacuk Ini ada Sienta ya Ini Sientanya tipe V 20 meternya udah 400 ribuan 459 Exterior chain, interior chain Gak ada grade-nya Cuman harganya 40 jutaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam Buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua Balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21 Yaitu Dozootomotif Kali ini kita lagi ada di balai lelang Smartbeat Dan kita coba akan ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang Pada event lelang kali ini di balai lelang Smartbeat Buat teman-teman yang belum tau tentang balai lelang Smartbeat Langsung aja cek di deskripsi video gua ini Oke, ada unit-unit apa aja Harga berapa aja Ikutin terus video Dozo21 ini sampai selesai guys Di depan kita nih ada Toyota Avanza Veloz nih guys Tahun 2012 Automatic transmission dengan panjang bulan 11, 2022 Katanya eksteriornya C, interior C, mesin C Odometer masih belum ke data Kayaknya ini masih baru masuk banget Ini kita langsung coba screening Rencana diopen di 95 juta rupiah Seperti apa kondisinya? Kalau kita lihat di bagian cup-nya sudah di sticker seperti ini Headlamp sih masih kondisi oke termasuk grill-nya Lalu untuk di bagian fog lamp-nya sih masih cukup ya Cuma ini di bagian fender-nya dan bumper-nya Sampai ke bagian panel pintu depan sebelah kanan ini agak belang ya Kita cek di bagian belakangnya Sepertinya kondisinya masih cukup-cukup aja Stop lamp di bagian sebelah kanan sih masih cukup ya Kalau untuk yang di bagian sebelah kiri ini ada pecah Ini ada penyok nitik yang agak sedikit keriting Kita coba cek nih Oh ini agak keras-keras nih guys Sealantnya agak keras banget nih Coba kalau kita lihat di sini nih Wah ini sudah dibuka tadi di cek Nah ini bekas repair semua nih ya Tuh ulangan platnya Ini bekas repair semua tuh Nih di repair agak keriting terus di cek ulang lagi Jadi belakang ini bekas kena nih guys Oke lanjut kita cek di bagian interior Door trimnya warnanya black gini ya Sporty tapi udah kusam Sudah power window dan armrestnya ini sudah kusam banget Setir kita cek ya Setirnya nih masih agak sedikit bertekstur sih Cuman mungkin karena ada pelapis dari setirnya Cuman odometernya masih belum ke data di sini Terus untuk di bagian sisanya nih Dalamnya ini kotor banget tuh sam ya Harus butuh di salon lagi Head unit sih sudah monitor double din Kondisi dashboardnya kusam Plafonnya kusam Dan joknya nih masih cukup lengkap ya Seven seater Tapi kusam banget di bagian interior Ini ada beberapa sobek-sobek juga nih Ini juga bekas kena ya Makanya di bagian sisi sebelah kiri nih Tadi bekas dicet nih Karena kayaknya ngehajar bagian sebelah kanan mobil ini Terus kalau kita cek di bagian avron Itu ada beberapa perbaikan ya Di bagian avronnya nih sebelah kanan mobil ini Kayaknya impactnya ada di sebelah kanan unit ini Kompresor sudah gantian tuh disitu Terus untuk di bagian bawah sasisnya sudah berkarat Di bawah aki persis ya Kayaknya nih pengisiannya jadi airnya tumpah-tumpah Ya kondisinya seperti ini Jadi memang bekas ada impact di bagian depan Sebelah kanan mobil dan juga di belakangnya Pernah kena nih guys Oke Buat teman-teman nih yang tertarik dengan Veloz Ada tahun 2012 Automatic transmission dengan kondisi mesinnya Katanya C ya Eksterior sama interior sudah kita kelilingin Ada bekas kena di bagian depan dan belakang Harganya di open di 95 juta rupiah Kalau estimasinya teman-teman masuk Langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys Oke guys ini ada CR-V Dan ini CR-V K24 ya Yang 2400C Ini CR-V Kodok biasanya dibilangnya Gak ada grade-nya Cuman harganya 40 jutaan Sayang juga nota pajaknya gak ada ya Ini tahunnya sih tahun 2007 nih guys Katanya masih serbace Cuman kita langsung coba screening aja Untuk di bagian eksterior sih Agak-agak kusam ya Apalagi headlamp di bagian sebelah kanan Kusam banget Foclamp masih cukup Nah ini juga agak kusam nih di bagian kiri Bemper nggang ya Kalau di bagian mesin ya Coba cek dulu nih guys Mumpung kebuka Oke kita buka mesin I-VTEC Di OHC 2400CC Masih cukup aman ya Ya kalau untuk mobil lelang sih guys Jadi gue saranin Ya oli sih harus langsung dibereskan lah Untuk mesin-mesin tuh Ini rempes juga banyak ya Mungkin di bagian karter juga banyak tuh Rempesan oli tuh Jadi masih kategori Aman ya utuh Oke selain bumper nggang Yang sebelah kiri Ini juga sudah full repair nih guys Sudah di cat ya Keseluruhan Belum ada sensor parkir di bagian belakang Ada kamera mundur Cuman gak tau masih aktif apa enggak Kita coba buka Ini banyak banget tempulan ya Baca dah 2007 guys Ada bekas kena kayaknya nih Jadi nyundul kayaknya tuh tulangannya sih aman ya Tapi gak parah tuh tulangannya aman Terus cat di bagian luar nih aja nih Yang agak kurang apik ya 2007 teman Bagian tulangannya masih lempang masih utuh Coba kita lihat dalemannya nih Catnya aja yang eksteriornya agak kusam Kayaknya ini di bagian interior nih Wah udah kusam banget Setir udah tipis banget ya Automatic transmission Disini jok sih masih oke Plafond agak kusam Kondisinya apa adanya seperti ini Menurut gue sih harus di maintain lagi Dari mesin Dari eksteriornya tuh Catnya juga udah kusam ya Cuman ini harganya 45 juta nih Kalau emang teman-teman tertarik 2400 cc CR-V E1 ya Ini langsung aja cek di bagian yang ada di deskripsi Buluan nih Kayaknya gue yakin sih Kayaknya laku nih guys Ini ada Audi Q7 apa Q5 nih Kita coba cek aja dulu SUV Ini ada Audi Q5 guys 2000 cc ya FSI ini 2011 Automatic transmission Eksterior C-interior C mesin C Odometer 64 ribuan Ini tahun 2011 Pajak mati bulan 10-2022 Di open di harga Rp 169 nih Belum ada sunroof di bagian atas Nah ini adalah Q5 Kondisinya warna silver 2011 ya Velaknya sudah gentrin Tapi tutup dopnya masih Audi Kondisi ban ya kurang lebih sekitar 30%an Ini sudah di repaint juga Sudah di repair juga ya Headlamp sih masih cukup oke Bekasnya agak sedikit belang aja Cuman tolong warna silver Jadi masih cukup baik ya Untuk di bagian catnya Ya seperti inilah kondisinya Kalau emang teman-teman tertarik Ini Rp 169 juta Q5 nih Audi Ini akan ada di balai relang ini guys Dengan kondisinya masih serba cukup Sebelahnya ini juga ada SUV nih Ini BMW X5 guys 3500 cc Kita lihat dulu nih datanya Ini di open di harga Rp 609 juta Ini adalah BMW X5 tahun 2015 guys Warnanya coklat metallic Odometer di Rp 103 ribuan Exterior C, interior B mesin B Ini harganya Rp 609 juta Ini tahun 2015 Sudah ada bekas-bekas repaint gak ya Gak terlalu kelihatan Oh iya ada bekas-bekas repaint nih guys Di bagian bodinya sudah kena repaint Yang gue agak kaget waktu itu Bagian fender CX5 ini sama kayak Outlander ya Plastik dia bukan besi Kalau Q5 kan besi ya Ini BMW malah fendernya plastik Ini masih cukup oke ya 2015 Odometer juga udah di Rp 100 ribuan Kondisi masih cukup presisi Hargan Rp 609 juta Nah ini kondisi mobil-mobil yang cukup premium Ada di Balai Elang ini kita sudah screening secara global nih guys Dari harga-harganya juga sudah cukup variatif Kalau emang teman-teman tertarik langsung cek di deskripsi video gue nih guys Yang belum ada harganya nih ada Sienta ya Ini Sientanya tipe V kalau gak salah Nah atas nama PT juga Ada XL7 harganya Rp 219 juta nih guys Kita coba screeningnya dulu aja deh Kita lihat nih XL7 yang disini tulisannya GX ya Kita nanti cek aja 2021 pajak mati di bulan 2, 2023 Ini masih cukup apik sih ya Di open di Rp 219 juta Ini harganya ya memang mobil barunya gak nyampe Rp 300 juta Tapi ini masih cukup worth it lah harganya Rp 219 juta Apalagi dapat harga dasar Ini kita cek nih Masih cukup oke ya Ini masih mulus banget warna hitam Hanya butuh dipoles-poles lagi Velgnya sih kayaknya velg-velgnya Alfa nih Kita langsung cek aja dulu nanti emblemnya di belakang XL7 Sportivo ya Dia dipasangkan Masih cukup presisi Masih oke banget lah nih Nah ini adalah kondisi di bagian belakang Wah gak ada emblemnya nih Ini antara beta atau Alfa nih guys Tapi kayaknya beta ya nih ya Nah ini kondisi belakangnya sudah defogar Ada 2 titik sensor parkir Kondisi bannya nih Ini masih oke nih Masih cukup tebal ya Bannya produksi 2021 nih Masih 80%-an lah kurang lebih Nah ini juga sudah ada side molding di bagian displank bawah Nah kita cek di bagian interior Sudah ada mode steering wheels Automatic head unit sudah bonitur udah building Interiornya masih cukup oke banget Ini interiornya mewah banget sih Kalau menurut gue untuk mobil sekelas XL7 ini ya Nah oke nih temen-temen nih Terbilang istimewa nih Yang ada di Balai Relang ini Harganya Rp 219 juta Ini adalah XL7 Tipe yang GX ya Tertulisnya disini Automatic transmission Tahun 2021 Kalau emang temen-temen Estimasinya masuk Langsung cek di deskripsi video gue ini guys Nah ada saingannya nih Ada kakaknya ya Ini R3 nih R3 apa nih guys R3 GL 2022 Manual transmission Ini masih serba cukup apik ya Pajak mati di bulan 4 2023 Ini di open di harga Rp 195 juta Kita screening singkat aja Kalau dari eksterior sih GL masih oke Manual transmission Interior masih cukup Mesin cukup Nah ini eksterior seperti ini Jadi kalau emang temen-temen tertarik Mobil XL7 atau R3 Ada nih Rp 195 juta Rp 219 juta Singkat nih Ada mobil premium di Balai Relang ini nih guys Kita lihat datanya dulu Ini mobil Rp 159 juta Ini adalah Mercedes-Benz E200 2013 Otomatik pastinya Pajak mati bulan 3 2022 Eksterior C Interior C Mesin C Di open di harga Rp 159 nih guys Nah ini adalah Tipe E200 Sudah misah ya Untuk di bagian headlampnya Bukan mata kacang juga Kondisinya sih Kalau gue lihat Butuh dipoles lagi Velg juga masih bawaan Dari Mercedes-nya Nah ini kalau di bagian belakang Velgnya beda nih Ini kayaknya velgnya sudah gantian Seperti ini nih Ini velgnya Velg bukan bawaannya ya Ini cuma masih cukup presisi ya Emblem E-nya hilang Ini bagian belakang sih masih cukup oke AMG Jadi velgnya sudah ganti seperti ini Jadi yang sebelah kiri depan tadi Itu adalah spare tire-nya Nutnya masih cukup presisi Hanya butuh dipoles lagi nih Keren banget mobilnya Ya mumpung kebuka Kita lihat dalamnya Dalamnya keren banget nih Odometernya Rp 293.000an guys Odometernya agak cukup tinggi Tapi di bagian dalamnya Keren banget ya Ini tipe E Jadi tuas persenelingnya Ada di bagian steer Sudah ada mode steering wheels Ini masih bawaan Mercedes semua nih Tuh Wah ini kalau tipe E Bagian belakang sih nyaman banget Eh keren lah Kalau menurut gue nih guys Rp 159.000.000 Dengan kondisi masih serbace Ya gimana Teman-teman Kalau emang estimasinya masuk nih Langsung aja cek di deskripsi video gue ini Ada Mercedes-Benz E200 Tahun 2013 Dengan kondisi pajaknya bulan 3 ya 2022 Ini di open di Rp 159.000.000 Alphard Alphard-nya sih masih Alphard yang belum Transformers Kita coba cek dulu datanya nih Oke kita cek dulu datanya sekilas Ini ada Toyota Alphard Ini yang X nih guys 2400cc tahun 2014 Jadi belum ada sunroof nih Kalau tipe X ya Dengan pajak mati di bulan 7 2022 Odometernya Wow gokil Odometernya udah Rp 400.000.000an Rp 459.000.000 Exterior C, interior C, mesin C Ini di open di Rp 229.000.000 Gokil sih Ini odometernya beneran nih Rp 400.000.000an Ini kayaknya X taxi sih kalau menurut gue Tuh nggak ada sunroof ya di bagian atas Nah ini kita langsung coba cek di bagian eksteriornya Indikasi gue ya Karena gue belum ngeliat dokumennya Dan di inspeksi balai lelang ini belum ada datanya Ini kalau kita cek di bagian eksteriornya sih Warna hitam Headlamp agak sedikit kusam aja Velg masih OEM dari bawaan Alphard-nya Tipe X ya Yang 2014 belum ada sunroof Ini cahitnya butuh dipoles lagi Sudah oke Cuman ya itu odometernya Udah hampir setengah juta Terus hampir Rp 500.000.000an Apakah kebuka? Kita coba cek Oke Oke ini kunci ya Oke kita langsung cek intip di bagian interiornya Ya kondisi bagian interiornya sih masih cukup oke ya Tuh masih bawaan pabrikannya Terus di bagian dashboard juga Ya setirian tau temen-temen bisa lihat Sudah ada kulit yang lupa Tapi di bagian dashboard masih oke Pelafon sih masih cukup Interiornya sih masih terbilang apik Oke karena interiornya di kunci Jadi kita skirin secara global aja Nih kalau ada yang nyari nih guys Ini adalah Toyota Alphard Tipe X 2400cc Automatic transmission pastinya Cuman ya itu Kayaknya ini bekas taksi ya Di open di harga Rp 229.000.000 Ini temen-temen kalau tertarik langsung cek aja dulu unitnya Karena odometernya udah di Rp 490.000.000an Tapi bisa jadi bekas taksi Beberapa kali juga ada subscriber 2021 beli Alphard Itu kondisinya masih mempuni ya Karena ekstaksi Bluebird biasanya itu ada service berkala rutin Jadi gak usah khawatir Nah ini salah satunya ada di Balai Relang ini Langsung aja temen-temen inspeksi Dengan datang langsung ke Balai Relang ini Cek di deskripsi video gue ini guys Oke temen-temen sekian aja untuk informasi Dari Dozo 21 pada sore hari ini Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid Dan juga bermanfaat ya buat temen-temen semua Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo 21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax